Sejak ada Bapak Jokowi pembangunan ini, luar biasa, begitu besar, begitu berarti Bapak Jokowi, Bapak Jokowi, Bapak Jokowi, Bapak Jokowi, pantai-pantai kita juga juga bagus, ya, untuk masalahkan semuanya juga sudah menjelaskan. Presiden, ganti presiden kita tidak rasakan sampai pas Bapak Jokowi baru kita rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom untuk kita semua, teman-teman, dari Sabang sampai Merauke, Popo Maluku NTT, hai. Hari ini saya berada di Nusa Tenggara Timur, Kupang, dan saya bertemu sama masyarakat-masyarakat yang ada di sini, saya menanyakan berbagai macam hal, termasuk pembangunan yang ada di sini. Hari ini, saat ini, saya mau cerita-cerita dengan hati oleh seorang yang luar biasa, pastinya. Teman-teman, kenalan yuk sama beliau. Halo, Ma, selamat siang. Shalom, Ma. Shalom. Ya, Ma, ini, Ma lihat ini pembangunan yang terjadi sebelum dan sesudah bawa presiden, seperti apa, Ma? Cerita saja dari hati Mama yang paling dalam. Sejak ada Pak Jokowi pembangunan ini, itu luar biasa. Bagus besar, begitu padahal itu, Pak Jokowi, pokoknya-pokok di pantai-pantai kita juga juga lebih bagus, untuk masyarakat semua juga juga. Ya, Mama lihat, ya. Akan datang Tolong berhenti Ya Mbak melihat ini infrastruktur yang paling penting Karena dengan infrastruktur itu Semua masyarakat bisa Berusaha contohnya Seperti tempat-tempat pariwisata Tempat-tempat yang ini Tempat-tempat ini Tempat-tempat ini Tempat-tempat yang LLPK Sekarang sudah maju Puji Tuhan bisa dimanfaatkan oleh UMKM ya Maya Usaha kecil menengah Untuk mencari hidup Membantu sesama pun Membantu sesama Semua UMKM Apalagi adik-adik kita yang merantau dari kabupaten Ke Kupa Mereka dengan kamera Bisa mendapatkan foto 2000 Dan bisa menghasilkan untuk tiap hari Setiap hari Artinya mereka merantau Mereka tanpa susah-susah Meminta uang dari orang tua Tapi mereka sudah bisa menghasilkan uang sendiri Puji Tuhan Satu hari mereka lapor saya 200 Bisa 100 Tergantung dari Banyaknya Ini adalah salah satu hal yang sangat penting Kenapa sampai infrastruktur itu penting sekali Untuk dibangun di setiap era Karena dengan infrastruktur Berbagai macam investor Berbagai macam kegiatan usaha Bisa maju Betul Tuhan Termasuk usaha-usaha yang mama Jalani Semoga sukses selalu Tuhan berkati Ini di posisi Di posisi apa nih Tempatnya pas Ini dulu Tempat saya ini Restoran Pantai Laut Aula Pesta Yang pertama kali Dari tahun 1976 Sampai hari ini Siap Mama ini pantai apa namanya? Pantai LLBK LLBK Datang ke Kupang Sempatkan diri ke Kota Lama Terminal Kupang Terminal Kupang Dan disini UMKM Banyak teman-teman Bisa menikmati salah satunya Tempat mama ini Ya Tuhan berkati Aktifitasnya Semoga Presiden berikutnya Bisa lebih bikin maju lagi Indonesia Khusus untuk Indonesia Timur Terima kasih mama Luar biasa Puji Tuhan